Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cesario Nathanael, teman-teman bisa panggil aku Cesar Aku sekarang menduduki kelas 12 di SMA Negeri 1 Kota Tangerang Nah, kalau ditanya udah berapa lama, udah cukup lama ya, selama kurang lebih 5 tahun teman-teman Karena aku disini dari kelas 8 SMP, bener ya 5 tahun dari 8 SMP, karena sekarang aku udah kelas 12 Oke, kalau misalnya ditanya Hiva dekat dari mana, waktu itu dari orang tua, lebih tepatnya dari ibu Beliau bilang bahwa di dekat rumah aku tuh ada tempat les yang bertualitas Jadi, ya kurang lebih dari ibu gitu bilang kalau ada tempat les yang bagus buat aku di dekat rumah Jadi, begitulah saya berakhir disini Oke, tekanan fasilitas sebenarnya ada 3 hal yang menurut aku paling aku suka Yang pertama, mengenai ruangan atau tempat kita belajar itu dibuat senyaman mungkin dan sekondusif mungkin Karena satu kelas itu kita dibatasi hanya 10 siswa Jadi, nggak ramai gitu lah ya selama di kelas Lalu yang kedua, terkait modul atau buku yang kita gunakan itu ya Buku-buku yang kita gunakan itu sangat-sangat colorful ya teman-teman Itulah yang berbedakan Birudi dengan tempat lain Menurut aku, buku yang Birudi gunakan sangat-sangat colorful, sangat menarik Jadi, buat kita yang baca itu nggak bikin cepat dosan gitu Terus yang ketiga, terkait mentor atau guru pengajar di Birudi Menurut aku, guru atau pengajar di Birudi itu sangat-sangat care ya teman-teman Dan hubungan kita tuh nggak cuma kayak guru sama siswa Udah, guru mengajar, siswa diajar, nggak gitu doang Itu juga hubungannya lebih dekat gitu Jadi, gurunya sangat memperhatikan bagaimana kualitasnya Misalnya, siswa A ternyata kurang di bagian sini gitu Nanti akan diteruskan, akan diperhatikan oleh mentornya Gimana biar dia lebih berkembang, itu sih Saya guru favorit, guru favorit aku saat ini itu Bu Asih Kenapa? Karena Bu Asih itu adalah guru pertama ya Budak, guru dari lama gitu, dari awal aku masuk Biruni Udah mengajar aku Jadi, hubungan kita memang udah lumayan dekat dari aku kelas 8 SMP Dan selama 5 tahun ini, memang Bu Asih sangat-sangat memperhatikan Gimana sih pembelajaran aku, gimana aku belajar selama ini Diperhatikan juga kurang-kurangnya gitu sih Harapan aku untuk Biruni ke depannya Yang pastinya, semoga Biruni bisa berkembang, menjadi lebih baik lagi Dan bisa menggapai siswa-siswa yang ingin mencapai PTN-PTN yang mereka inginkan Dan bisa membantu mereka untuk mencapai PTN yang diinginkan Dan tentunya juga bisa lebih banyak cabang ya Lebih banyak info-info mengenai Biruni Sehingga info-info mengenai Biruni bisa diperluaskan Sehingga orang-orang bisa beritahu mengenai Biruni Itu aja sih